Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk install ulang laptop Lenovo G40 di sini. Nah, di sini laptop Lenovo-nya dengan spek AMD E1610 APU, dengan Radeon R2 Graphic, RAM-nya hanya 2GB di sini, tapi sudah ada SSD Adata SU650, ini untuk SSD SATA 3, jadi kita akan install untuk Windows 10 Pro di sini dengan custom ISO. Oke, ini Flashdisk-nya sudah saya sediakan, di sini untuk jenis partisi yang saya gunakan adalah GPT Partition Disk, jadi kita akan gunakan UFI Boot, karena memang tadi untuk harddisk-nya sudah terformat, dan saya sudah pindahkan datanya juga. Kita akan langsung masukkan di sini untuk Flashdisk-nya, oke setelah masuk, kita langsung tekan Ctrl Alt Delete, kemudian FN F2 di sini, FN F2, untuk di Lenovo kalian masuknya FN F2. Kemudian lanjut di Boot di sini, kita pilih UFI, seperti ini, kemudian kalian pilih Exit Saving Change, dan masuk lagi ke BIOS. Kita lihat dulu apakah SSD-nya sudah terdetect atau tidak. Nah, di sini untuk SSD tidak terdetect di laptop ini. Oke, kita bisa lanjut saja di sini karena SSD-nya tidak terdetect. Meskipun kita format, nantinya datanya sudah saya backup di harddisk, jadi kita bisa langsung pindahkan datanya, karena data yang memiliki laptop ini cukup kecil, cuma di sekitar 29GB. Oke, kita Exit Saving Change, dan FN F12 di sini untuk masuk ke Boot Menu. Lanjut, di sini kalian bisa pilih EFI USB Device. Nah, di sini sudah load untuk Windows-nya, jadi kita tunggu sebentar, sudah load ke Flashdisk. Oke, di bagian sini, kalian bisa tekan Tab saja, kemudian ketikan IN, seperti ini, dan Time and Currency Format ini yang hanya akan kita ganti di Indonesia. Yang lainnya tetap menggunakan English United States, dan keyboard method input-nya US di sini. Kemudian Enter, Next di sini, lanjut lagi, Enter di Install Now. Oke, di sini kalian bisa gunakan touchpad-nya, kalian pilih di I Don't Have a Product Key. Kemudian kalian bisa gunakan touchpad juga, kalian centang di sini untuk ASAP, kemudian kalian Next, dan kita pilih Custom Install Windows Only. Nah, di sini ada dua volume, yaitu yang pertama kosong di sini, yaitu masih 104GB. Nah, ini akan kita format dulu, ataupun kita delete dulu di sini, agar pembuatan sistem reserve-nya lebih baik dan benar, dan juga MSR Reserve kita hapus juga di sini. Oke, di sini partisi-nya yang 119GB ini sudah ada datanya, jadi kita biarkan tidak usah format. Kemudian kita klik New di sini, dan Apply. Kemudian oke, seperti ini. Oke, di sini sudah ada sistem. Harusnya ini adalah FV File System, karena saya setnya di JPT, ya benar. Ini FV File System-nya cukup kecil, 100MB, kemudian MSR Reserve-nya di sini ada juga. Kemudian di sini ada partisi C-nya, jadi kita pilih partisi C-nya di sini, kemudian kita klik Next. Dan untuk proses instalasi ini, saya yakin akan memakan waktu cukup lama, karena saya tidak tahu kenapa sepertinya flash disk di sini berjalan di USB 2.0, bukan 3.0, sangat lama sekali. Kemungkinan untuk coping-nya, jadi saya akan percepat untuk videonya ada di sini. Oke, setelah sampai di sini, kalian bisa langsung lanjut klik Yes di sini. Kemudian kalian pilih untuk keyboard-nya di sini, US, default Yes di sini. Kemudian second layout, seperti biasa kita skip. Oke, selanjutnya kalian bisa klik I don't have internet. Kemudian kalian bisa pilih Continue with Limited Setup. Oke, kita pilih lagi I don't have internet di sini. Kemudian kita pilih lagi Continue with Limited Setup di sini. Something wrong, kita klik Try again. Kemudian kita masukkan nama di sini. Seperti ini, kemudian kita tekan Enter. Password kita langsung Enter saja, Next. Kalian tidak perlu isikan password di sini untuk pertama kali. Lanjut di sini sebenarnya dimatikan dan tidak dimatikan akan sama saja, karena nantinya kita akan di-blood setelah selesai instalasi. Oke, kita akan matikan dulu di sini. Karena memang di sini RAM-nya 2GB, jadi kita harus hemat-hemat RAM agar tidak ada advertise di sini. Kemudian asap. Oke, kita tunggu sebentar di sini untuk masuk ke desktop-nya. Oke, di sini sudah masuk ke Windows-nya dan kita lihat untuk resource-nya berapa di sini. Kita klik kanan, kemudian Tax Manager. Lanjut kita klik di More Details di sini. Dan kita masuk di Performance. Oke, di sini RAM-nya yang dipakai 0,8GB. Kita berharap nantinya tetap di 0,8GB atau bisa turun untuk penggunaan RAM-nya. Dan CPU-nya di sini juga kita harapkan bisa turun setelah kita instalasi aplikasi dan juga di-blood di Windows 10 ini. Oke, cukup sekian video dari saya tentang cara kita untuk instalasi Windows 10 di laptop Lenovo G40. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. I hope you enjoy it. Thanks for watching and enjoy your day. See you next time. Sub indo by broth3rmax